Menurut Pak Halim sendiri, sejauh mana peran pemerintah dalam menguatkan kesedaran halal ini? Mungkin untuk anak muda ataupun mungkin untuk seru kehalangan masyarakat, apakah peran apa saja yang sudah dilakukan dan sudah sejauh mana, Pak? Oh iya, saya kira selama ini peran pemerintah cukup bagus. Ini terutama di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kebetulan kami PPMP, Pusat Penggajian Masyarakat dan Pendidikan Selang Nusantara bekerjasama dengan BPJPH, jadi literasi misalkan nulis buku, kemudian lomba-lomba, itu kami kerjasamakan dengan BPJPH. Jadi pihak BPJPH memang mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal, kemudian juga mendorong para pengusaha atau pelaku UKM atau MKM untuk sertifikasi halal. Dan ada pengajuan sertifikasi halal yang sifatnya gratis bagi UMKM. Jadi saya kira cukup bagus. Ini menandakan bahwa pemerintah hadir untuk memfasilitasi masyarakat agar masyarakat itu terjamin di dalam mengkonsumsi, menggunakan produk-produk halal atau jasa halal. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Penjelasannya sudah jelas sekali tadi ya, Pak, tentang gaya hidup halal ini. Mungkin sebelum kita tutup episode 2 sekali ini, Pak Halim bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait gaya hidup halal ini, Pak. Ya, baik. Untuk closing statement ini, saya ingin mengotip pernyataan salah seorang ulama nasional, Allahul Riham Yassim Uzadi, tentang terkait pentingnya literasi halal dan mengkonsumsi halal. Saya kutipkan saja, menurut beliau dalam sebuah sarasehan dulu, mengatakan bahwa riski itu dibagi menjadi dua. Jadi ada riski yang halal, riski yang suci, dan riski yang haram, riski yang kotor. Sesuatu yang halal, kata beliau, akan melahirkan kesucian, karena berasal dari bersih. Akan melahirkan kebersihan. Banyak anak-anak dari pelosok desa, karena dikasih makanan atau konsumsi yang halal oleh orang tuanya, karena seperti itu akhirnya dia belajar-belajar menjadi tokoh besar. Karena yang dikonsumsi adalah perkara yang halal, halal itu suci, suci itu melahirkan kesucian juga dan kebesaran. Sebaliknya, orang yang konsumsi perkara haram, itu dikhawatirkan akan melahirkan sesuatu yang kotor. Dibiayai, disekolahkan di sekolah-sekolah keren, di kelas dunia, misalkan. Tetapi dengan hasil korupsi, misalkan. Maka itu menjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi, saya juga ingin mengutip pernyataan dari Pak Dr. Umar, salah satu kepala pusat pengawasan dan pembinaan BPJPH, beliau mengatakan mempunyai tagline bagus sekali. Jadi, halal itu sehat, halal itu menyiapkan generasi hebat, halal itu menjadikan ekonomi kuat. Begitu, Mbak Kuput. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.